Intro Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Benata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News ya. Kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai, di belakang saya ada patung-patung yang cukup besar. Kita mewawancarai seorang seniman patung gitu, namanya Pak Ketut Putra Yase. Bagaimana di masa pandemi Covid, apakah juga mengalami terdampak yang memperhatinkan, parah atau seperti apa. Dan saya ada di workshopnya Pak Ketut Putra Yase. Dan di sini sudah ada Pak Ketut Putra Yase, saya sapa langsung dulu. Om Sosiasu Pak Tud. Om Sosiasu Pak. Bagaimana kabar? Baik, baik. Dan ini patung-patung yang dibuat oleh Pak Tud ya? Ya, ini kan patung untuk air mancur Pak. Air mancur ya? Ya, bukan hanya sebagai hiasan, tapi ada fungsinya juga. Ada fungsi sebagai air mancur ya? Air mancur ya. Ya, di sini sih itemnya banyak jenisnya. Dan dalam kondisi pandemi Covid ini seperti apa? Kondisinya untuk perpatungan katakanlah saya. Apakah ada pesanan-pesanan khusus atau seperti apa? Justru di pedemik ini orderan saya lumayan banyak Pak. Karena sekarang kan pemilik properti itu ingin menyajikan hal yang baru. Jadi banyak orderan custom yang datang di pedemik ini. Jadi orderan khusus gitu ya Pak? Ya, orderan khusus ya. Ya, biasanya datang dari mana? Dari rumah, private atau dari apa? Kebanyakan dari properti-properti Pak. Baik itu dari perumahan, ada dari restoran, ada dari hotel, ada dari mall juga. Ada dari mall juga? Ada juga ya. Dan kalau patut ini khususnya patungnya dari apa? Apakah dari purungu atau dari apa yang bisa? Kalau saya sih banyak material Pak di sini yang bisa. Tapi saya sekarang odaran banyak ke metal Pak. Metal? Ya, dari stainless, dari kuningan, tembaga gitu. Dari kuningan, tembaga gitu ya. Tapi kayak di belakang saya buat itu. Kita bisa sampai jalan ya? Itu lumayan betul waktu. Ini workshopnya Pak tadi di sini ya? Ya, ini workshopnya Pak. Biasanya kalau di situasi normal yang menjadi customer-nya siapa? Apakah orang asing atau apa yang biasa? Kalau saya sih kebanyakan ekspor Pak. Banyakan ya. Sampai ke Eropa, Amerika, Australia. Ya, banyak gitu. Saya punya kok daftar-daftarnya. Sampai ke Eropa ya? Sampai ke Eropa. Kemarin saya melahan tim kita sampai ke Paris kemarin. Untuk dekor interior. Dekor interior. Ya, sampai juga. Kalau patung yang katakanlah dikirim sampai ke luar negeri, patung apa yang paling banyak? Kalau yang ke luar negeri, yang ini tuh air mancur Pak Banyakan. Air mancur ya? Ya, Buddha dengan dikombinasi dengan air mancur itu banyak yang disenangnya. Sekarang kan lagi boom ya. Ikonik Buddha-nya di Eropa. Itu Patet yang punya desain atau? Ya, kalau air mancur ini saya kok punya patennya juga. Oh, patennya juga ya? Ya, ada. Memang untuk pertama kali air mancur di Bali, patung-patung itu kan saya yang buat. Patung Buddha ya? Patung Buddha. Buda air mancur itu. Ini airnya keluar dari mana Pak? Dari atas Pak. Dari atas ya. Jadi mengalir, di dalamnya ada pompanya gitu ya? Ya, ini untuk kirim ke Lombok ya? Ini Lombok ya? Ya, Lombok. Ini seperti sudah lama gitu ya? Iya. Patungnya, tapi oke. Nah, kalau yang seperti ini Patet, ini memang juga laris juga? Iya, laris itu Pak. Kalau yang custom model-model gini Pak, ini untuk digili nanti. Oke. Ini tingginya 15 meter. Ini kan miniaturnya. Oh, ini miniaturnya? Iya, miniaturnya. Oke. Ini miniaturnya? Iya, jadi ini orang bisa masuk ke sini. Oh, nanti tingginya? 15 meter. Ini kan kayak git gitu. Kayak properti untuk beach club. Oh, beach club ya. Iya, itu. Yang bahannya dari dalam gitu? Bahannya ini dari kayu nanti. Dari kayu ya? Iya, kayu. Jadi kayu ulin. Kayu ulin. Ya, itu. Kalau lukis juga ya Pak Patet ya? Ini teman-teman sih. Teman-teman ya. Ya, teman-teman. Teman-teman karya sini gitu. Oke. Biasa tuh, kalau yang custom model gini. Ini ada yang custom, ada yang ini ya? Iya, custom. Oke, kita ikuti Pak Patet Putra Yase ini sedang menunjukkan tempat bekerja bagi... Iya, kalau... Ya, ini model custom deh, Pak. Ini kan untuk di segera fillet ya. Ini untuk sekali. Ini yang punya konsep si Yoko Sara ya. Oh, konsepnya apa? Pak Yoko Sara. Pak Yoko Sara. Iya, arsitek. Jadi bahannya dari... Apa? Gimana? Ini kombinasi stainless dengan bambu. Oh, nanti diulat pakai. Iya, diulat ya. Untuk tempat meditasi nanti. Oh, ya? Di dalamnya. Ini kan bisa untuk... Ya, orang bisa gini, untuk meditasi. Memang ini kan tempat meditasi. Ada kubahnya gitu, betul ya? Iya. Ada, eh, mana gininya desainnya? Ini, ini. Kita lihat desainnya. Iya, betul. Ini dikerjakan berapa lama, Pak? Seperti ini, betul? Ini hampir lima bulanan, Pak. Lima bulan, ya? Ya, lima bulan. Kebetulan, nih, staffnya lagi libur. Ada pacara, kan di Bali kalau pacara sama harinya, kan? Oh, iya. Jadi libur, ya? Iya. Jadi, intinya pada musim pandemi COVID ini, apa, katakanlah orderan, gitu, tetap masih ada. Wih, ramai sekali, Pak. Masih lame, Pak. Iya, ramai sekali. Saya sekarang di Bandung, malah, Nek. Saya penuh semangat, ya. Iya, penuh semangat. Karena ada orderan, ya. Iya, orderan. Jadi, tidak ada keluar. Baik, ini... Iya, kali ini sih desainnya seperti ini. Desainnya seperti ini, ya? Iya. Jadi, kayak... Tadi serang burung, ya? Oh, serang burung, ya? Iya. Ini dikerjakan lima bulan, ya? Iya, lima bulan. Oke. Iya, ini, gini. Baik. Banyak sih, Pak. Ada di Kalimantan, nanti. Ada di Kalimantan, gitu. Iya, di Sumatera. Kalau menurut patut, kenapa di masa pandemi COVID ini justru ada banyak? Tadi, selain keunikan, apakah karena memang hampir semua tempat-tempat obyek wisata daerah tujur wisata itu sedang berbenah, gitu ya? Iya, sekarang kalau saya melihat sih, setiap tempat ingin mengoptimalkan potensinya. Dan ketika tamu sepi seperti ini, mereka justru ingin memperbaiki tempatnya supaya lebih menarik, gitu ya? Iya, karena sudah tidak ada pilihan lain kalau mengoptimalkan potensinya. Kalau saya melihat, ya, semua itu ingin adanya pemerajaan, apa, di pemerajaan, gini-nya, apa, nge-nya, 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 nge-nya. Supaya lebih menarik, ya? Lebih menarik, ya. Jadi kan, selama ini kan orang satu tahun di rumah itu kan bosan juga. Jadi, ketika nanti sudah dibuka, dia ini, jadi ada sesuatu yang baru dihadirkan. Ada sesuatu yang unik, itu menjadi daya tarik, ya? Ya, karena turisme itu kan harus ingin menghadirkan sesuatu yang baru. Kebaruan itu harus tetap hadir, gitu. Ya, makanya kita sebagai seniman sih diuntungkan sebetulnya. Ya, karena hanya untuk mengkeretkan itu tugasnya seniman, sebetulnya. Ya, kita, ya, berkah lah dapat di situasi sepertinya. Berkah ada berkah. Ya, dan itu yang saya lihat sih. Dan karyawan, pekerjaan ini tetap bekerja? Ya, tetap saya nggak ada, nggak mau berhenti, justru saya nambah. Nambah juga? Ya. Perlu ketambilan khusus tidak karyawan-karyawan di sini? Begini, yang inti-intinya ya. Ya, tapi yang lainnya bisa kok dari yang normal, yang ini, yang biasa, gitu. Dan kita lebih senang malahan mengajarkan orang yang non-skill, sampai dia punya skill, lebih senang ya. Ada semangat deh. Ada semangat. Daripada yang sudah mampu itu biasa nggak? Iya, iya, ada ego ya. Idealis, itu kan agak susah ya. Baik, apa yang mau disampaikan, pemirsa, apa ada harapan dari seniman di masa pandemi COVID-nya, apa yang ingin? Ya, yang penting kan kita harus inovatif sih, sebetulnya, menghadapi ini. Dan kita menggali potensi juga, kan gitu. Ya. Yang ini, dan intinya sih kreatif aja, Pak. Kreatif, ya. Ya, kreatif dan inovatif itu sih yang saya ingin. Sebetulnya pasti ada jalan kok. Baik, tetap semangat gitu ya. Ya, tetap semangat ya. Baik, terima kasih, Pak. Luar biasa, saya kira ini masukan juga buat kita semua, ternyata betul-betul kreatifitas itu menjadi kunci penting ya dalam masa pandemi. Siapa yang kreatif, siapa yang bisa menyajikan inovasi, keunikan, itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Sehingga, walaupun yang lain sepi orderan, tapi seniman patung justru masih ada banyak orderan. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Prama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.